Intro Selamat sore Pemirsa, demikian tadi berita pilihan I News Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Stefani Patricia Dan saya Aprilia Putri Pemirsa kita awali I News Sore hari ini dengan informasi Satpol PP bubarkan kerumunan orang yang menghadiri sidang di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Sempat terjadi keributan dengan pengunjung sidang karena melanggar protokol kesehatan. Puluhan buruh yang menjadi pengunjung rapat sengketa pembayaran gaji di salah satu ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Pusat dibubarkan paksa petugas Satpol PP pagi tadi. Petugas meminta agar pengunjung tidak berkerumun dan segera keluar dari area dalam gedung pengadilan karena melanggar protokol kesehatan. Kericuhan pun terjadi saat sejumlah buruh menolak untuk keluar gedung dengan alasan ingin mengawal rapat untuk memperjuangkan hak atas gaji mereka yang belum terbayarkan. Setelah sempat bersih tegang, para buruh akhirnya bersedia keluar gedung setelah diberikan pengarahan oleh tim kuasa hukum. Saya mengusulkan lebih baik ditunda. Kenapa? Kalau kita rapat di dalam, yang di luar tidak ikut, nanti hak-hak kalian itu tidak terpenuhi. Makanya saya minta, kalaupun mau rapat, rapat terbuka semua masuk. Kalau nggak bisa rapat masuk semua, kita keluar semua. Sekarang semua sudah keluar, saya sudah cek, ruangannya kosong. Kita sekarang semua bubar. Kerumunan buruh yang menjadi pengunjung pengadilan ini untuk mengawal kasus sengketa pembayaran gaji yang macet sejak November 2020 lalu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, I News, melaporkan. Pemirsa Suginur Raharja alias Gus Nur hari ini menjalani sidang perdana kasus ujaran kebencian di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Gus Nur akan mendengarkan dakwaan dari jaksa penutup umum atas kasus yang menceratnya. Suginur Raharja alias Gus Nur sore ini akan mendengarkan dakwaan kasus ujaran kebencian di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Gus Nur akan didampingi sejumlah kuasa hukumnya dalam menjalani sidang perdana kali ini. Gus Nur terjerat kasus penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terhadap Nadlatul Ulama atau NU melalui akun video Youtube saat wawancara dengan Refri Haru. Warga negara Amerika Serikat Kristen Gray yang mengajak warga negara asing berkunjung ke Bali saat pandemi di periksa imigrasi dan pasar Bali. Cuitan Kristen Gray itu pun sempat viral dan menjadi trending topic di Twitter. Warga negara asing Kristen Gray menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi dan pasar Bali. Pemilik akun Twitter, Ed Kristen Tuti, diperiksa karena telah mengajak bule pindah ke Bali saat pandemi COVID-19. Pengacara Kristen, Erwin Siregar, menyatakan kliennya tidak bersalah karena tidak melanggar prosedur keimigrasian meski cuitannya menuai kontroversi. Erwin juga menyebut kliennya sempat shock dan menahan diri tidak mengomentari netizen dan menyerahkannya pada pihak imigrasi. Secara prosedur, di mana pelanggarannya, Dih? Toh, kalaupun saya mengundang orang untuk datang ke Indonesia dalam masa COVID sekarang ini, apakah saya berdaya untuk memasukkan orang itu? Tentu harus ada aturan dan peraturan dari kita yang diterapkan di Indonesia ini. Dan itu jelas ada. Hanya kitab, kitas, pejabat, itu boleh. Tapi kalau kita hanya untuk sebagai turis saja, pasti kita di-stop, kok. Sementara, sementara, karena dia menghormati hukum, Dih, dia tidak memberikan komentar, kan? Sebelumnya, cuitan Kristen Gray yang viral ini tertuang dalam sebuah utas yang menceritakan penderitaan yang dialaminya dalam mencari pekerjaan di negeri asalnya Amerika Serikat. Gray menceritakan perbedaan hidup di Bali dengan di Amerika Serikat, salah satunya terkait biaya sewa rumah. WNA asal Amerika Serikat itu menjelaskan bahwa di Bali ia hanya menyewa rumah 400 dolar Amerika Serikat atau setara 5,6 juta rupiah. Sementara di negara asalnya untuk menyewa rumah harus membayar 1.300 dolar Amerika Serikat atau setara 18,3 juta rupiah. Untuk mengajak WNA tinggal di Bali, Gray juga menjelaskan dengan biaya hidup murah, ia bisa hidup mewah di Bali dan membuat e-book yang dijual dengan harga 400 ribu rupiah. Gray mengaku memiliki agen visa dan trik khusus cara masuk ke Bali saat pandemi COVID-19. Cuitan Gray ini mendapat komentar dari warganet, namun kini cuitan Gray tersebut telah dihapus. Polisi masih terus menyelidiki kasus dugaan pembunuhan bocah perempuan yang ditemukan terbungkus karung di Subang hari minggu lalu. Identitas korban hingga kini juga belum terungkap. Penemuan sesosok mayat bocah perempuan terbungkus karung di pinggir jalan raya Subang hari minggu lalu menggegerkan warga. Hingga kini Polres Subang masih berupaya mengungkap kasus tersebut. Polisi kesulitan untuk mengungkap identitas korban karena usianya yang masih anak-anak. Diperkirakan korban baru berusia 7 tahun, namun polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban. Sementara masih menunggu hasil otopsi dari korban sendiri dan identitas korban juga masih belum kita ketahui. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan anak perempuan, usia kurang dari 7 tahun, rambut sepahu, bisa menghubungi Polres Subang. Demikian, terima kasih. Sehari sebelum korban ditemukan, warga mengaku sempat melihat seorang pria yang menyimpan karung di lokasi kejadian. Saat ini polisi masih berupaya mengembangkan penyelidikan dari keterangan warga. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, AINews melaporkan. Sesosok jasad bayi ditemukan petugas sumber daya air di saluran kali permukiman warga Kayu Putih, Kulogadung, Jakarta. Bayi baru lahir yang terbungkus kantong plastik itu diduga sengaja dibuang. Warga Kayu Putih, Kecamatan Kulogadung, Jakarta, selasa pagi digemparkan dengan penemuan jasad bayi di saluran air. Bayi laki-laki ini ditemukan terbungkus kantong plastik dengan ari-ari masih menempel di tubuhnya. Penemuan jasad bayi yang diperkirakan telah lebih dari dua hari ini, awalnya ditemukan petugas sumber daya air. Warga sekitar yang mengetahui penemuan jasad bayi langsung melaporkan ke polisi. Petugas kepolisian sektor Pulogadung, Jakarta Timur yang tiba di lokasi, mengidentifikasi dan menggelar oleh olah tempat kejadian perkara. Jasad bayi dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Awalnya kita lagi membersihkan sampah, terus saya melihat ada plastik digiain sampah, akhirnya saya lempar ke sebelah kiri, habis itu plastiknya pecah, keluar bayi, baru petawan itu bayi.